Dalam melakukan aktivitas al-jima'ah, seorang suami ini tidak hanya menancapkan al-dhaqar ilal farji ke dalam farji. Tidak hanya sebatas itu. Dalam melakukan aktivitas al-jima'ah, Tapi juga ada aktivitas lain yang melengkapi realisasinya al-jima'ah yang mantap. Al-jima'ah yang muntaz, yang memberikan keindahan dan kenikmatan. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengkaji seputar al-jima'ah. Bagaimana memujudkan al-jima'ah yang baik? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan membahas posisi al-jima'ah dengan gaya imbitah, gaya tengkuram. Seperti apa itu? Mari kita simak kajian selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'qulu berkata al-khubara'u para pakar. Menurut al-khubara'u para pakar bahwasannya kegiatan al-jima'ah, Kalau ini saja tidak cukup untuk menjadikan seorang istri sampai pada kimmati nishwatiha, puncak nishwatiha orgasmanya. Kenapa? Iza'inna mu'azaman nisai, karena sesungguhnya mayoritas kaum hawa, kaum istri. La'yumkinuhunna tidak memungkinkan kepada mereka, al-wusulu sampainya mereka, ila zirwatihinna pada puncaknya mereka, dunatahfizil bizri, dengan tanpa tahfizi merangsang al-bizri klitoris. Karena ternyata, mayoritas kaum istri, mereka tidak bisa nyampe pada puncak mereka, tanpa memainkan kacangnya. Wahadhal wab'u, ada pun posisi ini, situasi ini, yahullu akan mengurai hadhil muskilah, problematika ini, tamaman secara sempurna. Kemudian kabar baiknya, situasi ini akan mengurai problematika itu secara tamam, sempurna. Fahwa bibisatotin, hal itu secara sederhana, ibaratun adalah ungkapan antaghiril watihin, tentang merubah situasi, posisi, peletakan. Alladhi yatimubihi yang dengan hal itu terrealisasi, al-ilaju penetrasi, al-ilaju memasukkannya suami pada zakarnya, dakhil al-mahbali ke dalam farji, al-mahbal misfi'i. Secara sederhana, ungkapan mengurai problematika ini adalah ungkapan tentang merubah posisi, merubah situasi atau peletakannya. Yang mana dengan perubahan itu, terrealisasilah yang namanya al-ilaj penetrasi, dakhil al-mahbal, ke dalam al-mahbal misfi'i atau farji. Melalui terangkatnya suami kolilan sedikit, artinya suami sedikit mengangkat. Wa ziyadati talamusi dan meningkatkan atalamusi saling bersentuhan, wal-ihtikaki dan pergesekan atau wal-ihtikaki dan perabaan al-muthiri yang merangsang. Lijismi kullim minazawji pada tubuhnya masing-masing minazawji suami, wal-zawjati dan istri. Secara praktik, sang suami ini sedikit mengangkat tubuhnya. Kemudian ia meningkatkan atalamus saling bersentuhan, wal-ihtikaki dan perabaan. Yang bagaimana al-muthir yang merangsang, al-muthir yang membangkitkan. Lijismi kullim minazawji wa zawjati, hal itu dilakukan pada masing-masing tubuh minazawji suami, wal-zawjati istri. Seperti itu. Kemudian lebih lanjut, kita akan melanjutkan posisi yang kedelapan, wad-ul-imbitoh. Atau wad-ul-imbitohi posisi tengkurab. Posisi melakukan al-jima'ah dengan gaya al-imbitoh tengkurab. Al-thaminu yang kedelapan minhu dari posisi tengkurab. Antam betiha. Tengkurab al-zawjati seorang istri. Ala sadriha pada dadanya. Wa tamuddu dan istri memanjangkan. Rijelaha kakinya. Kalau rijelaiha, kedua kakinya. Di sini kok rijelaha kakinya. Wa yajlisa dan duduk. Azawju sang suami. Ala afkhadiha pada pahanya. Berarti posisi ini, azawjah itu tengkurab. Tengkurab ala sadriha pada dadanya. Kemudian posisi istri ini. Tamuddu dan jelaiha. Ia memanjangkan, menjulurkan kedua kakinya. Lalu sang suami. Ia jelisu ala afkhadiha. Ia duduk di atas pahanya. Setelah itu bagaimana? Wa yudakhilu dan suami memasukkan. Ia dahu tangannya. Tahta iba payha di bawah kedua ketiaknya. Setelah sang suami itu duduk. Lalu sang suami memasukkan tangannya. Tahta iba payha di bawah kedua ketiaknya. Wa yam siku dan suami memegang. Ru'u sa'akta fiha pada ujung kedua belikatnya. Atau wa yam siku dan suami memegang. Ru'u sa'akta fiha pada ujung bahunya. Setelah duduk. Lalu kemudian memasukkan tangannya. Di bawah kedua ketiaknya. Lalu setelah itu. Memegang ujung kedua bahunya. Pada proses ini. Sang suami telah memasukkan. Memasukkan adhakar-dhakarnya. Ila farjizawjati pada misfit istrinya. Tinggal menarik ru'u sa'akta fiha. Menarik kedua bahunya. Ma'al idkhali seiring memasukkan. Waddafi dan memompah. Kira-kira seperti itu. Cuma di sini tidak dijelaskan secara lengkap. Wa'ismuhu. Ada pun nama aktivitas al-jima'ah yang seperti ini. Jima'ul iqali adalah menjima'al iqali. Dengan model tali ikatan rambut. Karena pada posisi ini. Pada posisi al-jima'ah yang seperti ini. Sang suami itu tugasnya cuma duduk. Lalu ia memasukkan adhakar ke dalam misfit istrinya. Sambil lalu ia memegang atau menarik kedua bahunya. Dan ini disebut dengan jima'ul iqal. Jima' dengan model tali ikatan rambut. Paham ya? Semoga bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk gaya atau tips-tips yang lain. Atau cara serta ramuan-ramuan yang lain. Insya'Allah akan kita kaji pada pertemuan berikutnya.